Hai hai teman-teman Assalamualaikum kali ini aku membuat sosis gulung roti tawar Oh iya bagi kalian yang belum subscribe tolong bantu subscribe dan simak terus videonya ya bahan-bahannya yaitu ada sosis ini bahan utama terus sediain tusuk sate roti tawar Hai dan ini terigu yang udah aku kasih air buat lem biar rotinya nempel ke sosis gitu let's cook Mari memasak pertama-tama kita potong-potong roti tawar ukuran sesuai kalian sesuai selera tapi disini aku memotong roti tawar menjadi 4 bagian ini dia lakukan hal yang sama pada roti berikutnya Hai potong roti menjadi empat bagian hai 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 lalu kita potong juga sosis Hai potong sosis menjadi dua bagian Hai kemudian kita mengirisnya bagian ujung gitu biar nanti pas digoreng makar dan jadinya indah Hai lakukan cara ini sampai selesai hai 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 langkah selanjutnya yaitu kita menggulung sosis di atas roti tawar terus kita lem pakai terigu tadi sebenarnya enggak harus sih enggak di lem-lem gitu juga enggak papa terus kita tusuk pakai tusukan sate Hai lakukan cara ini sampai selesai usahakan menusuk tusuk sate di tengah-tengah sosis ya hai 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 ini itu gampang banget dan bahan-bahannya juga simpel jadi kalian pasti bisa mencobanya hai 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 ini dia hasilnya setelah selesai semua dan siap kita goreng hai 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 panaskan minyak sampai bener-bener panas lalu kita goreng sosis dalam keadaan api sedang atau api kecil caranya begini di goyang-goyang biar sosisnya makar kayak gitu matang deh nggak harus lama-lama ya karena sosis cepat matang juga dan awas apinya jangan kegedean juga takut gosong lakukan cara ini sampai selesai menggoreng sosis dengan cara menggoyang-goyang dan sampai ke kuning-kuningan hai 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 Him mudah kan membuatnya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati